Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah rekan-rekan pada video kali ini Hai kembali saya akan berbagi mengenai armbian di video kali ini saya akan membagikan cara install ya armbian di bian desktop maupun server Hai ya cara install ke internal storage atau IMC di STP di 860 H dan tutorial ini mungkin sudah banyak di YouTube tapi karena ada yang bertanya saya akan jawab dan saya akan mempraktikannya ya jadi Hai mengenai cara install di IMC atau internal storage atau bahasanya memindahkan dari SD card ke IMC seperti itu ya lain kali ini saya menggunakan image yang baru saya menggunakan armbian community ya dpn bukuem 24.8.0 kemudian karenanya 6.6.31 dan bisa di download di sini ya armbian.com imlogic nah ini nanti saya sertakan di deskripsi ya di sini banyak sekali image yang kita bisa download untuk STP BUD 860 H pun juga untuk HG ya seolah sama ini ada untuk yang desktop genome kemudian ada yang yang xvci tinggal dipilih saja ya yang server yang CLI ini Oke kebetulan saya menggunakan xvci ya hukum Hai ye seperti biasa instalasinya di SD card ya Insya Allah sudah paham semua saya tidak terangkan karena Insya Allah sudah paham kalau menginstal di SD card kali ini saya mempraktekkan cara menginstal di IMMC atau internal storage atau bahasa lainnya ya memindahkan ya atau menginstal dari SD card ya ke IMMC seperti itu baiklah ini tampilan tiktoknya saya capture menggunakan dmcapture Hai kemudian cara instalnya sangat mudah ya Hai saya menemui beberapa image itu sangat mudah sekali installnya karena kita tinggal komen yang sudah tersedia saya LS saja di sini nah di sini ada namanya install-iml.com berbeza jadi ada beberapa image yang saya download selalu ada ini ya script ini ya Hai ye cara installnya sangat mudah ya kita tinggal mengetikkan sudo Hai ini pentingnya jangan lupa sudu ini selalu disertakan Hai karena ada beberapa kasus kalau tidak pakai sudu akhirnya ya jadi bootloop seperti itu ya sudo dulu kemudian spasi titik garis miring script ini ya install-iml.sh ya cukup seperti ini perintahnya kemudian Hai enter Oke kita tunggu sampai selesai kita tinggal ngopi dulu atau ngeteh seperti itu nanti di sekitar ya Hai mungkin bisa Hai kurang tahu ya mungkin 10 menit atau nggak nyampe atau lima menit ya kita tunggu saja Hai sembari menunggu saya Hai pos dulu ya biar tidak terlalu lama nanti setelah selesai saya akan kembali Hai baiklah sudah selesai ya mungkin sekitar lima menitan tadi ya nggak nyampe 10 menit Hai jadi jangan lupa untuk scriptnya ada di folder root ya oke ini install-iml.sh ada di Hai folder root ya ya folder root biasanya yang saya temui yang saya download itu semuanya hampir mempunyai script ini ya Nah kita tinggal gunakan tadi ya perintahnya adalah hai 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 sini ya sudo spasi Hai titik garis miring install Hai dasar ml.sh kita tunggu sampai selesai oke setelah selesai ini kita akan rebut dulu ya Hai kita akan rebut dulu ya jangan dicabut dulu kita rebut dulu oke karebut biarkan tetap Hai jikat tetap di sini ya Hai Oke karena kalau kita power of dan dicabut biasanya Hai nanti enggak langsung bisa booting ya Hai ada beberapa pengalaman seperti itu kita biarkan saja dia rebut dulu sampai menyalakan balik menggunakan micro SD card yang tadi oke Hai setelah nanti sudah Hai selesai bootingnya kita tinggal cabut saja ya seperti itu Hai Oke ini masih menggunakan micro SD card ya Hai belum di belum saya cabut Hai saya menggunakan versi full sky juga ada ml.sh nya kemudian di server juga demikian jadi Hai enggak tahu mungkin rekan-rekan Hai Mungkin beda image beda ya tapi yang saya download baik itu dari community itu semuanya mempunyai file script tadi ya ml install ml.sh Oke ini sudah Hai langsung saja saya matikan paksa saja ya saya cabut Hai mudah micro SD card saya lepas Hai kemudian akan saya nyalakan lagi hai 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 saya nyalakan kembali Hai Oke apakah bisa berhasil booting Oke namanya bisa ya ini micro SD card sudah saya lepas berarti sekarang sudah terinstall di mmc Hai atau inter internal storage seperti itu hai 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 Oke kita tunggu nah ini nampaknya sudah berhasil Hai dan bagi rekan-rekan kalau enggak support Hai Wifi DTP-nya bisa pakai yang kemarin saya bagikan ya nanti juga mungkin saya bagikan lagi linknya di TV-nya saya pakai itu jadi ini sudah support Wifi ya hai 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 Oke di TV-nya saya memakai itu Hai yang Hai kemarin saya bagikan ya Hai Oke sederhana saya cek dulu hai 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 Oke setelah terinstal seperti ini biasanya di MMC ya tadi sudah hilang ya scriptnya ya sudah hilang berarti ini sudah benar saya akan ke CDbook Oke saya ke pergi ke DTP ya DTP amlogic ya jadi amlogic ini saya file-nya ini ya ini file bukan defaultnya ya ini saya copy ke sini karena ini yang support Wifi ya kalau yang lainnya ini tidak tidak supportnya sudah support Wifi nanti tinggal kita bisa koneksikan lagi sini ada wlan hai oke berarti ini sudah support Wifi seperti itu jadi seperti itu ya jadi install dari SD card ke MMC mudah sekali baik server maupun desktop sama kemudian tentang tadi ini akan support Wifi nanti mungkin saya sertakan di deskripsi ya untuk dtp-nya tinggal di copykan ke sini ya order DTP amlogic Hai kemudian di Hai Xt Linux Hai nanti tinggal disesuaikan eh salah Hai stilinu hai 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 nano Xt Linux Hai PC onf nah dibawaannya ketika install ini biasanya tidak ada ya tidak ada ya nanti tinggal ditambahkan ini aja ya Hai biasanya dia langsung ini yang kali yang kalimat ini skripsi nggak ada kita tambahkan FTT spasi tadi di kori dtp amlogic kemudian nama Hai file dtp-nya Oke seperti itu saja Hai kalau menginstal di SD card kalau dia jika berhasil ya tinggal install di MMC tidak ada perubahan di Xt Linux.jlnf-nya Oke demikian mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat ya nanti bisa dipraktekan Hai jadi saya menggunakan image baru ya ini ya hai 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 ya bukuem dpn bukuem Hai komuniti kemudian ini karnelnya Hai Oke demikian nah semoga bisa menjadikan manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh